Delano Ladon, 17-jarah Terima kasih telah menonton 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 180 pemain keturunan Yang saat ini aktif bermain di luar negara Profil Delano Ladon, striker Feyenoord keturunan Indonesia Profil Delano Ladon, striker Feyenoord yang ternyata memiliki keturunan Indonesia Hal tersebut diungkap oleh akun Instagram at Football Talenesia tentang asal-usul Delano Ladon Siapa sangka kalau striker serba bisa Feyenoord U21, Delano Ladon, ternyata memiliki darah Indonesia Siapa sebenarnya Delano Ladon Delano Ladon memang lahir di Leiderdorp, Belanda, 22 tahun yang lalu Akan tetapi, Delano Ladon memiliki seorang kakek yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia Namun Delano Ladon memulai karir sepakbolanya langsung di Belanda Saat baru berusia 6 tahun Delano Ladon langsung bergabung dengan tim muda Feyenoord hingga 2011 Sempat bersama tim muda Haglandia dan Ado Den Haag Akhirnya Delano Ladon gabung dengan tim senior Ado Den Haag pada 2017 Ado Den Haag terkesan dengan perkembangan Delano Ladon selama di tim U19 Delano Ladon juga tercatat telah beberapa kali membela timnas Belanda usia muda Delano Ladon memiliki keunggulan dengan mampu bermain di posisi striker maupun penyerang sayap Asalkan Delano Ladon bisa tampil konsisten bersama Feyenoord U21 Siapa tahu ia juga bisa dilirik oleh Sinta Eyong untuk gabung timnas Indonesia Seperti yang kita tahu kalau Sinta Eyong sedang memantau beberapa pemain keturunan Indonesia di luar negeri Untuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Cerita Jasper Terheide diadopsi keluarga Belanda hingga bangga miliki darah Indonesia Fullback Club Belanda SC Cambur dan Ajax Amated Dam Jasper Terheide buka suara terkait darah Indonesia yang dimiliknya menurut pemain yang baru tersebut selain memiliki darah Indonesia ia juga memiliki darah Korea Selatan saya merasa nyaman dengan bagaimana dan siapa saya orang-orang kadang bertanya kepada saya siapa saya sebenarnya maka saya selalu tertawa dan berpikir saya pikir saya merasa seperti orang Korea terutama karena fisik saya, ucap Jasper seperti dikutip football5star.com dari media Belanda Tapi saya belum pernah ke Korea, ayah saya kembali dari sana tahun lalu Dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya, tapi ibu saya orang yang memiliki darah Indonesia Saya sedikit mirip dengannya, Belanda, Korea, Indonesia, aku bangga dengan itu, tambahnya Nama Terheide sendiri merupakan nama dari keluarga Belanda yang mengadopsi pemain berusia 21 tahun ini Ia pun mengaku bahwa perbedaan budaya dari tiga negara ini tak banyak mempengaruhi hidupnya Jasper malah mengaku senang dengan budaya berbeda di keluarganya Begitulah cara saya dan saudara saya dibesarkan Anda harus menghargai orang dan memperlakukan mereka dengan hormat Saya suka menunjukkan cara itu, itu juga cocok untukku Karir Jasper Terheide Karir Jasper sendiri dimulai saat bermain di Akademi Ajax, bermain di Jong Ajax Jasper mengaku mendapat banyak pelajaran berharga di karirnya Menurutnya, tempaan di Jong Ajax membuatnya lebih paham bagaimana skema permainan di level tim senior Profil Arnold van der Veen, pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia Mengenal lebih jauh sosok Arnold van der Veen, pemain yang tercatat dalam sejarah sepak bola tanah air Sebagai pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia Banyak yang menganggap timnas Indonesia mulai gencar melakukan naturalisasi setelah era piala AFF 2010 Usai kesuksesan Christian Gonzalez, saat itu, program naturalisasi dilakukan dengan menggaet para pemain keturunan yang berkiprah di Eropa Dan terus berlanjut sampai saat ini, di era saat ini, timnas Indonesia bahkan mulai banyak diperkuat pemain naturalisasi Pada laga terakhir skuad Garuda, yakni melawan Argentina, 19 per 6 total ada 5 pemain naturalisasi dimainkan Program naturalisasi ini pun memang belum membawa timnas Indonesia berprestasi Tapi program ini bisa membuat level dan kualitas tim merah putih meningkat Sosok yang digadang-gadang sebagai pemain naturalisasi pertama adalah Arnold van der Veen Yang kemudian menjadi keeper andalan timnas Indonesia Lantas, siapakah sosok Arnold van der Veen tersebut? Berikut profilnya, dari namanya saja, bisa ditebak bahwa Arnold van der Veen memiliki ikatan dengan Belanda Meski namanya dan fisiknya layaknya warga negeri kincir angin, nyatanya ia sendiri lahir di Semarang Tak diketahui tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Akan tetapi, jika ia bermain bagi timnas Indonesia di era 50-an Bisa dipastikan ia lahir di Semarang saat Indonesia belum merdeka atau masih bernama Hindia Belanda Karena lahir di Semarang saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda Banyak yang meragukan bahwa pemain yang akrab di Sapa Nol ini berstatus pemain naturalisasi Nol bermain bagi Excelsior hingga 1948 Sebelum akhirnya bermain bagi tim lokal Indonesia yakni Persija Jakarta hingga 1954 Usai tim khusus etnis Eropa itu dihapuskan Selama di Belanda, Nol pun masih meneruskan karirnya yakni kalah bermain bagi Fortuna, 54 Dan rumornya juga sempat membela Ajax Amsterdam di tahun 1955 sebelum kembali ke Indonesia Jumlah pemain keturunan Indonesia yang tersebar di sejumlah negara cukup banyak Tidak hanya yang bermain di negara Eropa seperti Belanda Ada juga pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Jepang Di Liga Jepang terdapat pemain kembar yang diketahui memiliki darah Indonesia Mereka adalah Riku dan Riki Matsuda, nama keduanya beberapa tahun lalu sempat jadi sorotan media Indonesia Lantas bagaimana kabar pemain kembar keturunan Indonesia tersebut di Liga Jepang Untuk diketahui, Riki dan Riku Matsuda lahir di Osaka, Jepang pada tanggal 24 Juli 1991 Darah Indonesia didapat Riki dan Riku dari ayahnya yang diketahui berlatar belakang orang Jawa Beberapa waktu lalu saat nama keduanya jadi sorotan publik sepak bola nasional Riki Matsuda sempat unggah foto masa kecil dirinya bersama Riku saat mengenakan pakaian adat Jawa Riki dan Riku memiliki posisi berbeda sebagai pesepak bola Riku berposisi sebagai fullback kanan sedangkan Riki seorang penyerang Riku saat ini tercatat sebagai pemain klub Jelik, Cerezo Osaka Ia sudah cukup lama bergabung di Cerezo Osaka Sebelumnya, Riku diketahui bermain di FC Tokyo Riku juga tercatat pernah membela tim U18 Jepang sebayak satu pertandingan pada tanggal 18 Juni tahun 2017 Sepanjang karirnya di Liga Jepang, Riku total mengoleksi 307 caps dengan mencetak 8 gol dan 25 asid Meski kedua berdarah Indonesia, Riku dan Riki bukan menjadi opsi dari PSSI untuk dinaturalisasi Netizen minta PSSI naturalisasi Delano van der Heijden, sudah ngasih kode keras Pemain keturunan Indonesia, Delano van der Heijden baru saja menandatangani kontrak bersama dengan Feyenoord selama 2 tahun sampai 2025 Ini merupakan perpanjangan kontrak bagi pemain 18 tahun ini, di Feyenoord Rotterdam, dia bergabung dengan tim U21 Terima kasih telah menonton!